Saya menunggu Pak Vincent, saya akan sedikit ngobrol dengan Bapak Ibu dan selamat datang untuk teman-teman BATS 8 ke bawah. Kita open lecture adalah ajang reuni kecil, kangen-kangenan, jangan dikira yang kangen hanya mahasiswa saya juga kangen loh, pasti Bapak Ibu juga kangen setiap kali ada notif WA dari saya ya, tesisnya, jurnalnya, pasti rindu tuh yang seperti itu. Baik Bapak Ibu, malam ini akan hadir narasumber yang bagian dari keluarga kita juga, beliau, halo Pak Vincent, selamat malam. Aduh, seger banget nih. Masih mute ya Pak? Baik, baik Bapak Ibu, Pak Vincent akan hadir bersama kita dalam dua jam ke depan, beliau akan bercerita panjang dengan tema yang sangat unik, tetapi tidak ada salahnya sebelum memulai, Pak Vincent juga harus kenalan dulu ya Pak. Kalau saya yang memperkenalkan kurang afdol ya, jadi saya hanya memperkenalkan sekilas, beliau ini mendapatkan julukan sayang dari teman-teman di BATS 9 sebagai opa, sebagai koko, sebagai papa, ya kalau saya sebagai pastor. Karena beliau sangat dan bahkan selalu menjadi pemberi semangat dan mentor untuk teman-teman di BATS 9. Dan sebentar lagi beliau juga akan menyusul Bapak Ibu di BATS 9 untuk bergabung menjadi alumni. Ini masih on process. Hari ini tema beliau ada di belakang saya ini, bangkit yuk, itu baru koma. Apa sih isinya? Rasanya asik. Sebelum menuju ke sana, saya ingin menginformasikan Bapak Ibu kalau di program S2 kita, satu tahun menerima mahasiswa dua kali. Yang berikutnya ini akan mulai kuliah di bulan Maret. Dan untuk saat ini memang penerimaan sangat terbatas. Jadi yang kelas eksekutif, kita ada kelas eksekutif bisnis dan pendidikan. Kalau yang regular tetap ada bisnis, pendidikan, publik, pariwisata, dan hotel. Yang regular. Nah itu kita sudah mulai buka pendaftaran. Seperti biasa Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami. Atau boleh menanyakan informasi kepada senior-senior yang sudah mau lulus monggo. Nanti kita akan bantu. Sebelum menuju sesi, Bapak Ibu silakan dipersiapkan apa saja yang ingin ditanyakan kepada Pak Vincent. Nanti saya akan bantu untuk menyampaikan ke beliau. Pak Tanadi baru saja landing dan sepertinya kena macet. Jadi saya yang membuka untuk malam hari ini. Baik. Pak Vincent, suaranya boleh tes dulu. Iya, Bu. Satu, dua, tiga. Kurang kencang atau hanya di saya ya? Yang kurang. Oh, sudah oke ya Pak Budi. Baik. Berarti ini saya yang mesti perbaiki. Baik. Bapak nanti slide kami akan bantu. Bapak Ndiko saja. Nanti kita akan bantu sampai sejauh mana PPT yang akan berjalan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak. Iya. Bapak Ibu semuanya, para dosen yang terkasih, Ibu Tere dan dosen yang lain mungkin hadir. Teman-teman di Bat Sembilan, dan mungkin ada beberapa teman juga yang ikut. Selamat malam. Salam kangen dari kampung di Banten ya, di BSD. Jadi malam ini saya diminta Pak Tanadi buat ngobrol-ngobrol di webinar ini. Saya okekan ke Pak Tanadi. Sebenarnya akhir bulan. Cuman karena sudah terisi oleh speaker yang lain dengan kalang kabut. Jadi hari ini ya. Oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya boleh minta ditampilkan sedikit mengenai working moments yang saya sudah sharingkan ke Asia, Ibu Tere. Yang sebelumnya, Bu. Yang sesudahnya tadi. Yang barusan dikirim, yang... Iya. Yang barusan dikirim ya? Iya, betul, Bu. Oh ya, yang kiriman kedua ya? Baik, ditunggu. Siap, siap. Ini ya, Pak? Iya, betul, betul, betul. Oke. Silahkan, Pak. Ya, teman-teman, perkenankan saya mengambil sedikit waktu ya. Tak kenal maka tak sayang. Saya berbagi sedikit mengenai pengalaman kerja saya setelah panjang berkarir. Ini beberapa tempat saya yang berkarya. Tapi ada juga satu-dua perusahaan yang saya tidak masukkan karena enggak terlalu lama ya. Saya memulai karir itu di perusahaan Denmark, itu namanya Jepsen & Jason. Saya cukup beruntung dapat katakanlah bantuan keuangan untuk menyelesaikan pendidikan saya. Waktu itu saya sekolah malam hari ya. Kemudian sekitar dua setengah tahun di sana, pimpinan saya orang Denmark dipromosikan ke Tokyo. Jadi saya berpikir, ya saya bisa move juga. Dan saya bergabung ke Mondial Orient Limited. Ini perusahaan yang sangat mengesankan buat saya. Karena perusahaan ini milik dari sebuah keluarga terkaya di Belanda. Dan keluarga ini sangat sekretif, sangat rahasia dalam jaman bisnis modern. Dia sangat rahasia dan majalah Fortune mengatakan The most secretive family business in the world. Nah, ini pemilik perusahaan ini. Tokonya namanya CNA Brenningmeyer. Beruntung saya di perusahaan ini banyak training saya. Terus mengalami pemdewasaan. Juga momen-momen yang suka dukanya luar biasa. Kemudian saya bergabung ke Karstadt Kuehle. Ini perusahaan Jerman. Untuk majalah Fortune menjuluki perusahaan ini adalah perusahaan terbesar ke 321. Di dunia ya. Dan saya cukup beruntung sebagai, setelah berkarir sebagai merchandising manager, saya ditunjuk sebagai country manager. Dan sempat sebagai the youngest country manager in Asia Pacific. Jadi saya country manager termuda di Asia Pacific. Kemudian dari situ saya sempat berkelana ke beberapa perusahaan, termasuk perusahaan lokal. Juga ke Jarum. Ke perusahaan Jarum ya, Jarum Group. Dan akhirnya saya mendarat di perusahaan Amerika, yaitu Haddad Brands. Ini perusahaan Yahudi, The New Yorkers. Pemiliknya keluarga-keluarga Jewish yang tinggalnya di New York. Kita sebagai license partner dari beberapa global brand ya. Nike, Michael Jordan, Converse, Hurley, Levi's, Lego, dan beberapa lainnya. Oke, mungkin kita bisa beralih ke slide yang kedua. Saya tunjukkan beberapa kegiatan yang saya lakukan ya. Dan biasanya kita sering ada regional meeting ya. Nah ini, waktu itu kita ambil di Hong Kong. Waktu itu perusahaan kami itu di-take over oleh supply chain terbesar di dunia, yaitu Lian Fung, kakaknya Victor Fung, adalah associate professor di Harvard Business School. Saya belajar cukup banyak mengenai supply chain di sini. Dan saya akhirnya pun memutuskan ngambil certification untuk supply chain, yaitu sebagai supply chain analis. Yang perlu diperbarui per dua tahun. Next slide-nya. Boleh next slide-nya, Ibu? Iya. Ya ini yang tadi saya katakan sebagai perusahaan Yahudi. Saya mukanya yang paling kiri, di bawah itu. Yang lainnya kebanyakan orang Amerik, China, Vietnam, Thailand, orang Mesir. Yang sebelah kanan itu ownersnya, the Jewish family. Next slide-nya. Ini biasa kalau kami ada momen-momen tertentu, kita work hard, play hard juga. Jadi jangan lupa ya, teman-teman jaga keseimbangan. Bukan cuma berbisnis, tapi kita adalah makhluk sosial. Kadang-kadang kita perlu juga merenggangkan otot, relaksasi, dan cerita tentang kehidupan. Nah, salah satu topik yang saya ambil adalah berhubungan dengan kehidupan. Next slide-nya, Ibu. Ini misalnya saya pergi ke pabrik-pabrik ya. Ini salah satu pabrik tas terbesar di dunia, adanya di Jepara ya. Dan kita ngadain bisnis meeting, kita factory tour, kita checking quality, product development, gitu. Dan juga kita compare-compare, gitu. Apa sih yang sedang terjadi sebagai market trend di dunia, gitu. Pekerjaannya bagi saya fun, ya. Karena melibatkan banyak nationalities. Jadi kita belajar tentang culture dari orang lain, dari pemerintah yang berbeda, sosial politiknya berbeda, geografisnya berbeda. Jadi satu pengkayaan, gitu ya. Jadi lifetime learning, kalau menurut saya itu prosesnya selalu terjadi. Selanjutnya mungkin. Next slide. Ya ini kalau kita ke New York, biasanya ada sekitar 20 nationalities ya, yang tergabung, kata. Ini daerah New Jersey. Jadi ini yang foto di kanan itu owner-nya kami. Cakep kalau dilihat tuh kayak, nggak tahu ya, kalau cewek sekarang tahu namanya Richard Jeer nggak ya. Richard Jeer itu... Salah satu bintang film yang... Pretty Woman. Pretty Woman, Bu. Betul. Jadi yang... Yang apa... Cakep lah, Ibu ya. Ganteng pol. Sama Julia Robet, ya. Betul, betul. Faktu filmnya itu, ya. Betul, betul. Jadi yang kanan itu bos saya, seperti kakak saya. Orang Taiwan, tapi tinggalnya di Bangkok. Jadi kita kakak-kakak, kakikik, gitu. Sangat fun kerjanya. Oke, terus bisa yang selanjutnya mungkin. Next slide. Ini pada saat itu kerja di perusahaan Jerman. Jadi di sini juga seru. Karena ini produknya bukan hanya aparel. Kalau tadi itu lebih banyak ke aparel, itu garam. Kalau di sini saya lebih multi-products. Jadi furniture seperti IKEA, kita juga beli sepeda, kita beli stationery, buku tulis, terus kita beli juga elektronik, gitu. Jadi seru ya, team buildingnya juga. Dan teman-teman saya dari India, dari Turki, dari Taiwan, gitu. Sangat enrich our life, gitu. Memperkaya horizon kita, wawasan berpikir, dan kita feel jadi the world citizen, gitu ya. Jadi warga negara dunia, gitu. Oke, ya mungkin yang slide yang terakhir mungkin ini. Ya, saya sekarang membantu juga perusahaan lokal sebagai distributor untuk roofing produk, ya. Teman baik saya, mentor di gereja, ya. Dan saya juga kadang-kadang masih kangen ke pabrik-pabrik rotan, gitu ya. Jadi, ya itu yang kadang-kadang sebagai trader, gitu, kita nggak bisa lupa, gitu, produk-produk kita. Itu aja teman-teman dan Bapak-Ibu sekelas tentang saya, ya. Oke. Secara profesional itu yang saya lakukan selama ini. Mungkin kita menuju ke materi, teman. Ceritanya kalau dari presentasi hari ini adalah bangkit yuk, itu baru koma, gitu. Ya, artinya koma itu belum mencapai kalimat yang ada full stopnya, ya. Belum ada titiknya, gitu. Masih ada kelanjutannya, gitu. Presentasi ini bagi saya, saya lakukan dalam bentuk ya, bicara yang ringan-ringan aja, ya. Jadi, banyak orang cerita tentang kesuksesan, 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 gitu. Tentang persaingan, kompetisi, tentang KPI, tentang target, objektif, dan lain sebagainya. Dalam dunia modern, hal itu tidak salah, gitu. Tapi, hidup kita bukan hanya sekedar kesuksesan, gitu. Seorang yang saya temui dalam hidup saya mengatakan, hidup itu seperti sebuah koin, ya. Ada dua sisi. Ada sisi gambar, ada sisi angka. Jika kamu bisa melihat putih, dalam lambang yin yang itu, dalam putih ada hitamnya, dalam hitam ada putihnya. Seburuk-buruknya orang ada nilai baiknya. Sebaik-baiknya orang, pasti ada nilai tidak baiknya juga. Nah, dalam kontekstual bicara kesuksesan, sisi lain dari kesuksesan adalah tidak sukses, yaitu gagal. Jadi, saya mengambil judul adalah The Other Side of Story About Failure. Jadi, sisi cerita-cerita tentang kegagalan. Nah, mungkin di next slide-nya boleh. Sebelum saya membuka cerita atau dongeng ini, perkenankan saya ikut mengucapkan Bela Sungkawa, atas kejadian di Stadion Kanjuruhan. Rivalitas itu hanya di lapangan, selama pertandingan berlangsung. Tapi, sesudah pertandingan selesai, kita bersaudara sebangsa. Saya terenyu ya, baca berita hari ini, atau kemarin ya, Pak Presiden Jokowi mendapat surat dari Viva, Presiden Viva, yang akan datang ke Indonesia dengan tim pencari fakta, walaupun Indonesia sudah punya komisi tertentu untuk menyelidiki insiden ini. Namun dari hal yang katakanlah berduka ini, kita harus tetap yakin, mungkin ini rencana Tuhan untuk membuat dunia persepak bolaan Indonesia itu bangkit, jaya. Karena pada saat sebuah bola jatuh, menyentuh lantai, dia akan mantul ke atas. Hal ini pernah terjadi di Liga Sepak Bola terpopuler di planet bumi ini, yaitu EPL, English Premier League. Dulu banyak sekali berandalan, yang nonton, itu mereka disebut holigans. Jadi datang ke stadion, nyanyi-nyanyi, mengejek pemain lawan, mencaci maki wasit, mabuk-mabukan, telanjang. Akhirnya pemerintah Inggris mereformasi. Jadi apalagi sejak ada kejadian Hazel antara pendukung Juventus lawan Liverpool misalnya. Jadi banyak sekali yang nyawa terbuang sia-sia. Sehingga pemerintah Inggris turun tangan, liganya diselidikin, dibuat peraturan yang bagus, dan dimanusiawikan, bukan hanya sebagai olahraga yang mengeruk keuntungan uang semata. Dan saya sangat berharap, sebagai bola mania juga, Indonesia dengan kejadian ini, semoga kita belajar, dan kita bisa bangkit, dan kita bisa menuju yang lebih mulia, yang lebih hebat. Sekali lagi, buat Arema, tempat, kota, tempat ITB Asia berada, salam sayang saya buat kalian, salam simpati saya, saya gunners, mengucapkan simpati buat Arema. Oke, kita mulai. Next slide. Webinar ini sebenarnya ditrigger, dipicu oleh sebuah pembicaraan, yaitu di kelompok yang paling keren di BAT 9, namanya kelompok berapa, saya nomornya lupa, pokoknya kelompok paling keren, itu ada orang yang disebut OOTB, Mr. Out of the Box. Kalau ngomong sama dia, logika bisa dijungkir balikan. Yaitu seorang direktur dari Cun Motor, namanya Pak Sugeng Santoso. Dan ini sahabat kami di kelompok Seven Samurais ini, luar biasa orangnya, luar biasa. Waktu saat, satu saat dia mengatakan gini, Pak Tanadi, kenapa sih kita selalu bicara leadership? Kenapa kita nggak pernah bicara followership? Gitu loh. Kenapa kita bicara sukses? Kenapa kita nggak bicara kegagalan? Wah, itu pertanyaan salah satu paling keren yang saya pernah dengar selama saya kuliah. Walaupun saya dulu kepikir, tapi saya nggak se berani itu dan selugas itu dan se bagus itu pertanyaannya. Luar biasa. Dan membuat itu, hal itu membuat saya banyak berpikir loh. Iya ya. Orang dipacu-pacu seperti lingkaran. Kalau Robert Kiyosaki mengatakan seperti red race. Jadi, perlombaan tikus. Sisi humanisnya ini hampir nggak ada nantinya. Kita hanya sebagai alat mekanisme ngeproduksi semata. Wah, dari omongan Mr. Out of the box itu, saya berpikir, ya, saya mungkin udah terlalu lama di dunia kapitalis. Saya juga perlu sesuatu yang mengimbangi secara romantis. Jadi, realistis dan romantis. Jadi, nggak terlalu pragmatis. Jadi, kita bisa menyeimbangkan. Kemudian, ada kejadian yang lain waktu kuliah dengan bed 9 dan bed 10, ada seorang teman yang mengatakan dia nggak gitu menikmati pekerjaannya. Kayaknya menunggu waktu bubar jam kantor selesai. Wah, saya mengatakan what a pity ya, sungguh kasihan orang ini. Karena dia tidak mengalami indahnya berkarya. Jadi, triggernya dari Mr. OOTB terutama. Terima kasih Mr. OOTB yang saya hormati. Oke, next slide. Dan dongeng ini juga diinspirasikan oleh buku yang saya sangat-sangat suka. Yaitu dari Profes Almarhum Profesor Clayton Christensen. Beliau dua kali disebut sebagai the best thinker of management. Jadi, yang nulisnya bukunya sangat banyak mengenai disruption, innovation dilema, segala macam. Dan Profesor ini yang membuat saya kagum adalah dia bukan hanya jago teori, tapi dia benar-benar turjun. Waktu muda dia pergi ke Korea, dia melayani orang-orang Korea selama musim perang Korea Utara, Korea Selatan sebagai beliau beragama Kristen Mormon. Jadi, bukan bicara tentang ketuhanan, tapi dia benar-benar mengabdikan diri dia di Korea beberapa tahun. Dan dia tahu yang namanya jadi manusia, yang sesungguhnya di luar kampus, di luar ruang belajar, itu bagaimana. Buku ini ditulis oleh beliau, sebenarnya dipersembahkan untuk para alumni Harvard Business School, terutama para MBA, orang-orang yang ambisius, pintar, genius, gila teknologi, keren. Salah satu chapter dari buku ini yang saya ingat adalah bagaimana para alumni Harvard setiap kelipatan lima tahun, itu mereka berkumpul. Jadi, lima tahun pertama, waduh, reoninya banyak yang datang. Mereka seru, eh lu apa kabar, kerja di mana lu? Yang itu bangga, married ceweknya, yang jadi istrinya, cantik, seksi, pintar, yang nanti naik, yang lain, bawa mobil yang terkeren, yang lain, saya sudah kerja sebagai CEO ini, saya sudah jadi raksasa industri di sini, dan saya kenal sama senator ini, saya sebentar lagi jadi menteri, dan lain-lain. Tahun ke-10, sudah sedikit yang datang. Tahun ke-15, lebih sedikit. Tahun ke-20, hampir tidak ada yang datang. Kenapa? karena definisi sukses bagi orang-orang MBA Harvard pada saat itu salah kapra. Mereka bicara duit, duit, duit. Mereka berbicara tentang power, power, power. Mereka berbicara tentang materi. Jadi, dan akhirnya itu disadarkan. Bukan itu. nanti ada nggak berani datang kenapa sudah terjerat narkoba. Ada yang sudah divorce. Ada yang sudah kena skandal finansial. Salah satu teman baiknya adalah CEO dari Enron. Enron itu perusahaan energi yang dipuji-puji oleh semua majalah bisnis. Dari Economist, dari Business Week, Fortune Forbes, Wall Street Journal, Washington Post, segala. Even McKinsey memuji-muji mereka. Dan CEO-nya bekas kerja di McKinsey. Ternyata dia adalah biang kehancuran. Jadi, buku ini menginspirasi saya bahwa hidup itu bukan semata tentang sukses. Bapak, Ibu, teman-teman. Banyak hal yang perlu dicapai dalam hidup itu. Misalnya, nilai kita terhadap orang tua, terhadap bangsa, terhadap teman-teman kita, terhadap ibadah kita dengan iman dan agama kita, tentang kemanusiaan. Nah, itu yang sungguh saya katakan ini salah satu buku terbaik yang pernah saya baca, selain beberapa buku yang lainnya. Oke, next slide. bisa di, ya. Ya, saya mau cerita sedikit mengenai sebuah kejadian dalam rentang waktu hidup saya. Hari masih pagi di medio pertengahan Juni 2016. Saya sedang baca koran di dalam mobil menuju kantor di Sudirman. Tiba-tiba sebuah pesan masuk ke smartphone saya. Pagi, Pak Vincent, pabrik di Sukabumi terbakar, Pak. Dan api masih menyala. Sedang besar-besarnya nih, Pak. Ini salah satu momen yang paling berat dalam hidup saya selama berkarir. Saya baru join perusahaan ini baru enam bulan. Saya melewati proses oleh headhunter dari Inggris melewati dan mengalahkan beberapa puluh kandidat dan saya terpilih sebagai country manager. Baru enam bulan saya belum tahu apa-apa. Waduh, baru makan bakmi, baru lagi baca koran menuju ke kantor. Kok begini? Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Itu di luar kendali saya. Sungguh di luar kendali saya. Saya harus berbuat apa? Pertama, saya harus tenang. Apa ini agenda saya? Ternyata ada tiga. Ada tiga appointment di kantor saya. Saya ketemu salah satu banker, saya bicara dengan perwakilan shipping lines, dan saya ketemu salah satu supplier kain dari China. Kalau saya urusin ini dan saya harus ke factory, tiga appointment itu kan saya batalin semua. Tapi nggak. Saya tetap dengan agenda saya. Tetap dengan agenda saya, saya datang ke kantor, sampai ke kantor sekitar jam sembilan lewat, semua agenda itu saya jalanin. Ketemu banker, ketemu shipping line manager, saya ketemu salah satu supplier dari China. Waduh, kepala sudah berat ya. Pas lagi saya lihat smartphone saya, semua email pada tinggal, pada tik, tik, ada kali dua puluh. Ada yang dari naiki Singapura, ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Oregon. Terus bos saya di Bangkok telepon-telepon, terus yang dari New York juga, kalau saya benar-benar itu mau pecah. Saya bilang, Tuhan, aku harus ngapain nih Tuhan? Aku baru enam bulan loh, aku nggak ngerti terlalu banyak. Saya biasa handle perusahaan-perusahaan Eropa dan ini perusahaan Amerika ini berbeda. Tapi life must go on. Tolong dibuka slide selanjutnya. Ini kejadian ya, kalau dilihat dari jauh ya, pabriknya itu masih menyala-nyala. Itu saya lupa tadi masukin di foto ini, mobil damkar ada enam dan ditambah lagi dua, total ada delapan. Pusing saya ya. Akhirnya saya dari Sudirman menuju ke Sukabumi sampai di sana menjelang maghrib. Udah gelap, udah nggak gitu kelihatan. Tapi api itu masih menyala-nyala. Asep masih keluar. Saya mau ngomong apapun susah. Jadi posisi saya adalah saya perusahaan perwakilan dari merek-merek yang tadi saya sebutkan dan saya harus urus pabrik itu karena saya deal bisnis dengan pabrik itu. saya telpon terus saya menjawab begini. Herbert, please give me a piece then you just lend me a few hours I will get back back to you. No matter it is a bad news or a good news I will give a short and brief report. Now give me a space jadi yaudah oke continue Vincent go oke bisa dibuka slide selanjutnya pada saya dateng tadi itu udah maghrib jadi saya gak bisa lihat apa-apa terus besokannya saya dateng lagi ini sekitar jam 7 pagi udah gosong semuanya udah gosong selanjutnya next slide next slide please ada lagi slide selanjutnya gak boleh kasih lihat bukan sebelumnya sebelumnya maaf sebelumnya maaf yang previous slide lagi yang mobil polisi gak ada tadi ya jadi saya untuk masuk ke sana aja tuh sulit karena udah ada mobil pemadam kebakaran masih ada 4 pagi terus mobil polisi terus banyak preman segala macem ada beberapa slide lagi gak ya tentang kebakaran ini boleh maaf bisa ada ada lagi kebelak kebelak ke depannya tadi oke ini aja ya oke saya gak banyak dikasihnya tadi ada mobil-mobil pemadam kebakaran ada garmen garmen yang terbakar ada ada kain-kain yang berantakan kardus-kardus kemana mana oke jadi intinya pabrik ini terbakar saya taruh puluhan miliar di pabrik ini kalau dirupiakan dan ini menjadi komplikasi yang sangat-sangat kompleks karena saya belanja mewakili perusahaan Amerika untuk merek yang terkenal di dunia tadi untuk merek sufs dan dikerjakan di pabrik oleh orang Korea yang menyewa pabrik itu jadi ini sangat kompleks jadi banyak sekali stakeholder yang terlibat secara international agreement yang bertanggung jawab adalah yang terima order perusahaan saya dan yang deal dengan disitu adalah orang Korea yang tadi di slide yang tadi tapi bagaimana saya bisa menuntut dia dia dengan gemetaran dia ngomong Vincent I lost everything katanya I lost everything dengan suara gemetar gitu waduh saya kasihan juga sama dia saya datengin saya gak marah-marah yaudah Mr. Kim duduk kita duduk dulu santai kita minum dulu apa yang terjadi situasinya ini adalah saya gak tahu Vincent kejadiannya itu setengah enam pagi ada consulting oh gitu dan orang ini terima kain dari trading yang besar di Korea salah satu konglemerat juga jadi banyak sekali pihak yang terlibat nah singkat ceritanya saya ambil potret beberapa saya kirim ke Amerika saya kirim ke Singapura ke Hongkong dan beberapa negara di dunia ini supaya menenangkan apakah itu tenang gak itu gak tenang semuanya kenapa karena tuh mereka tuh nanya Vincent ini brand protectionnya gimana nah teman-teman kalau kerja di perusahaan internasional dengan merek yang sangat dikenal itu tuh gak mudah benar-benar gak mudah karena kita harus jaga image-nya mereka jangan sampai barang mereka kebakaran disorot oleh media terus udah gitu dengan masyarakat sekitarnya bagaimana disini boleh saya minta recording di ofin beberapa menit karena ada beberapa agak hal sensitif yang saya pengen bicarain boleh gak bisa pak ditunggu oke baik oke ya gak kukum jadi akhirnya malah saya dikenal dengan baik gitu ya sama pihak Nike sama global sourcing directornya setiap kali kalau di Vietnam wah Vincent tuh hebat ya gak ada orang yang setenang dia bisa ngadepin ini-ini dan pada proses mendapatkan order saya mendapatkan yang lebih banyak gitu loh dan saya dapat apa komplimen melalui email disisikan ke para pejabat tinggi di kantor saya gitu jadi pada saat nego gaji saya udah punya bergening powernya Bapak Ibu jadi itu moralnya adalah dalam kondisi yang terjelek sekalipun gitu ya kita harus calm ya jangan beranggapan waduh gue selesai deh mati deh gue deh ampun dah jangan seperti itu jadi dalam kondisi hitam pasti ada titik putihnya gitu ya itu moral yang pertama yang saya mau katakan jadi setiap kali saya datang ke sana bos saya yang di Bangkok mengatakan hebat ya outstanding story ya katanya no other country director can have a star like you now you're a general gitu selalu dek-dekir saya gitu nah itu cara yang unik ya Tuhan pencipta membuat kita dalam situasi ujian yang berat gitu berat bener-bener berat tapi pada saat kita lakukan dengan setia kita yakin dengan kebenaran terus kita juga cerdik ya cerdas dan tetap tenang gitu semua tuh jalan itu ada aja kita harus ingat dengan satu perkataan nih yang saya juga baca gitu rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya sampai tidak ada seorang pun bisa merendahkan engkau rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya sampai tidak ada seorang pun bisa merendahkan engkau mengalah sampai tidak ada seorang pun bisa mengalahkan engkau jadi ini kalimat ini bagi saya wow pada saat kita udah di bawah kita akan mantul gitu tapi kalau kita nggak pernah di bawah kita nggak pernah merasakan gitu bagaimana bisa mantul gitu ya itu itu cerita yang pertama ya jadi saya nggak perlu banyak teori kita sharing-sharing yang ringan aja mengenai management oke saya mau boleh beranjak ke cerita kedua saya minum ya bisa next slide please bukan yang lagi orang lagi duduk tadi di cafe ya yang sebelah kiri yang baju biru itu namanya Pak Koswara saya ketemu beliau itu bulan Maret dia itu siapa dia awalnya dari kota Ciamis datang ke Jakarta berbekal 110 ribu lulusan SMP nggak nggak ngerti ngeliat temennya pulang dari Jakarta bisa nyicil motor dia dengan naifnya dengan polosnya 110 ribu datang ke Jakarta mendarat di stasiun Grogol dekat Risakti duitnya habis tinggal 60 ribu 60 ribu dia nyari-nyari kontrakan 30 ribu tinggal 30 ribu buat makan hari pertama yang dia lakukan apa supaya makan dia cuci angkot satu angkot dibayar 2 ribu rupiah dia cuci cuci angkot tiap hari 10 20 ribu dia jalanin berbulan-bulan sampai dia udah nggak kuat lagi karena tangan dia udah banyak rendam air sama sabun sampai satu saat akhirnya dia udah saking kesulitan ketemu satu orang di angkot juga diajak kerja bikin chat bikin chat dia malem-malem ngaduk-ngadukin chat gitu ya terus tidur jam 11 jam 6 pagi ngadukin lagi jam 9 dia naik motor nganterin ke peluit ke kapuk kemana-mana dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam cemen dapat gaji yang sedikit lebih baik nggak kuat dia pulang ketemu calon istrinya ngomong sama istrinya udah lah ikut tabah aja dia manggulin kerupuk manggulin kerupuk jalan tiap hari 10 kilo jualin kerupuk nggak lebih baik sampai dia nggak kuat bilang udah gue nyerah saya nyerah saya balik lagi ke Jakarta mau jualan apa mau ngantuk kulit angkut dia balik lagi ke Jakarta terus singkat cerita dia ketemu satu bapak bapak itu suruh dia kerja di toko ngebantuin alah serabutan tapi dia bilang Tuhan bantuin saya Tuhan supaya saya bisa berhasil jadi semua kepahitan itu diambil dia mulai jadi tukang bongkar rangkut bongkar besi baja setiap kali ada trak datang dia bongkarin dia catet dia belajar jenis-jenis ini dan dia rapiin semuanya lama-lama bosnya sayang satu saat dia bilang yaudah coba deh kamu buka satu toko di daerah Pondok Labu dekat Federal Express itu ya ke tol selama satu setengah bulan gak jualan satu rupiah pun menjelang bulan kedua ada satu mobil masuk dia bisa jualan dia mulai jualan 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 sehari omsetnya satu miliar pada bulan itu aduh bosnya bangga banget ternyata pelanggarnya itu dicokok sama KPK barang dia dua miliar teronggok di stasiun Priuk dan bosnya ngamuk-ngamuk lu mau bikin bangkrut lusahaan gua lu ya lu brengsek lu begini begini dulu dipuji-puji dihancurin jadi dia tiap hari bolak-balik ke pelabuhan Tanjung Priuk untuk ngeluarin barang tidak boleh sama siap bandar karena itu udah tercatat disitu premannya banyak lagi dan tidak bisa sampai perusahaan yang tadi dicokok sama KPK itu clear dia bolak-balik akhirnya clear dan dia harus ngeluarin gak punya duit mohon-mohon sama siap bandar saya kasih waktu 2x24 jam keluarin barang-barang kalau enggak saya sita buat negara dengan truk dia balik dia keluarin semuanya bosnya gak ngampunin dia setiap kali meeting orang disalamin pas lagi di depan dia bosnya melengos selamin yang di kiri dia atau yang di kanan dia selama 2 tahun saya digituin dia tetap tunjukin setiap kali teman-teman yang ngobrol makan siang dia dateng bubar rokok ditawarin dia kayak dianggap angin jadi kalau kita hidupnya dalam kesaharian dalam berkarir ataupun berkeluarga lagi susah Anda gak sendiri banyak yang ngalamin termasuk Pak Koswara perjalanan waktunya dia tunjukin ke bosnya dia cari order di balikin sedikit demi sikit keuntungannya sekarang dia dapat apa yang dia janjikan dia janji sama Tuhan Tuhan satu saat nanti kalau perusahaan ini akan buka cabang mereka harus melewati pulpennya saya baru mereka bisa buka cabang sekarang dia adalah bisnis development senior manager perusahaan ini adalah toko besi baja salah satu yang terbesar di Indonesia modern retail untuk besi baja namanya mega baja jadi saya belajar sama orang-orang seperti ini sederhana jadi proses pembelajaran bukan hanya terjadi di kelas bukan hanya terjadi di ruangan you can learn from everybody at any time bos saya dulu di Lian Fung Victor Fung itu associate professor di Harvard Business School dia katakan the subject that you learn will be similar either you study in Boston in Karachi in Jakarta in Los Angeles in Frankfurt same the difference is how you catalyze and implement in the daily life that's the most important even you can learn from the homeless guy rather than a professor like me dia datang ke pabrik pakai t-shirt dulu salah satu orang terkaya nomor 10 di Hong Kong sedangkan bule-bule yang dari perusahaan saya yang diakuisisi pakai jas dia santai-santai aja nah makanya saya mau mengatakan hidup itu penuh koma gitu ya ada komanya saya pernah menyukai dan mengagumi nama seorang yang namanya Steve Lim kalau Bapak Ibu tahu ya kalau nama Indonesia adalah Tegukarya sutradara Tegukarya Almarhum waktu ditanya kenapa sih bikin teater koma gitu ya salah satu anak buahnya karena hidup ini kita gak pernah tahu titiknya dimana sampai kita dipanggil oleh sang pencipta nah bagi kita nih yang lagi sukses yang lagi gagal yang lagi baik yang lagi happy super happy atau lagi depresi sekalipun hidup ini masih koma jangan terlalu depresi bahwa kita aduh kok orang lain begini ya orang sana lebih baik dari saya ya kok Tuhan gak sayang sama saya kok hidup ini gak adil gitu jangan dibanding-bandingkan saudara next slide please kalau kita mau bersyukur kalau kita sukses kita juga harus mengerti dulu gitu ya mengerti dulu apa artinya gagal kalau kita mau menikmati dan menghargai hari yang cerah penuh matahari kita juga harus mengerti dulu apa itu hari yang hujan gitu kalau kita gak pernah ngalamin hari hujan kita gak bisa menghargai hari yang penuh sinar gitu kalau kita gak pernah lapar kita gak pernah menghargai yang namanya kenyang kalau kita gak pernah mengalami kegagalan kita gak pernah menghargai namanya kesuksesan ada pepatah yang mengatakan jangan melayang karena dimabukan oleh sebuah pujian dan jangan terbanting oleh sebuah hinaan to appreciate the sun you gotta know what rain is J. Cole mengatakan itu kita harus tahu dulu oh yang namanya lapar tuh kayak begini make sure gue gak pernah lapar lagi dan gue akan tolong orang yang kelaparan karena aku pernah di posisi itu gitu salah satu temen saya di kelompok paling keren di bed 9 selalu ngeledekin saya dia itu seorang powerpoint master yang saya anggap paling keren Mas Chris Widi Pak Vincent enak ya penduduk kayangan saya ketawa saya ketawa kenapa karena Mas Widi itu gak tahu bisa saya dulu orang tua saya itu bangkrut punya konveksi bangkrut dan kita gak bisa bayar papa saya penjahit Tyler Jas terus apa yang terjadi kita gak bisa bayar ruang sekolah gereja yang turun tangan seksi sosial paroki bayarin terus udah gitu mama saya jualan susu kacang di pasar dari orang yang punya hampir begitu jual jual juga togel 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 pernah mau ditangkap sama pembantu polisi bantol jadi pada saat saya bisa mengalami hal-hal bagus dalam hidup saya saya gak pernah lupa itu itu yang membuat saya sadar kalau kita dikasih kenikmatan yang bagus dari Allah dari Tuhan yang maha kuasa use it for yourself for your family for the bill of people that you really care and also to the others who are helpless yang tidak berdaya gitu loh itu yang membuat hidup kita lebih bermakna gitu loh jadi kalau kita melihat aduh kok gue begini begitu ada yang lebih parah dari kita ada yang lebih parah gitu loh nah lagu dari seorang anak ini saya suka nih lagu ini ya Ojo dibanding ke jadi kita banding-bandingin tuh oh dia enak ya kerjanya di Astra lu gak tau beban di Astra misalnya itu kan BUMD badan usaha milik direksi misalnya oh enak ya dia kerja di perusahaan asing gak tau kamu traveling ke luar negeri itu dorong-dorong koper sendiri gak ada loper gak ada tukang angkat koper wah enak ya kesana kesini kalau kamu ke satu negara satu kota ada 17 kali udah gak ada nikmatnya bro kamu udah 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 enough I need my my own room gitu loh jadi jangan dibanding-bandingin kok nasib saya gak bagus kok karir saya begini dibandingin itu oh bisnis kok dia punya fortune lebih baik gitu ya gak teman-teman rumput tetangga hijau tapi rumput kita sebenarnya jauh lebih hijau oke slide yang kedua selanjutnya nah ini foto saya sama teman saya di bed 9 ibu ana yang saya hormati ya hari ini kalau gak salah beliau masih di Perancis di sebuah kota kecil yang fontaine blue ya itu ada business school ya dia punya MBA programnya itu salah satu yang terbaik sekolah ini dibangun oleh Amerika oleh bantuan General Marshall ketika Eropa itu dibombardir saat menyerang sekutu pasukan Nazi ya jadi pasukan sekutu itu juga membebaskan Perancis pada saat itu ya di tengah itu saya sama bu ana beberapa bulan lalu kita ketemuan di Senayan Pak sama B9 chapter Jabodetabek gitu loh 2003 2003 saya ke Inseat tapi tahun ini bu ana ke Inseat gitu loh time dimensionnya berbeda ya time dimensionnya itu berbeda jadi gak bisa dibandingin tapi value-nya sama teman-teman Trump jadi presiden katanya nomor 70-an Obama even belum 50 gitu udah jadi presiden gitu loh nah tiap orang tuh menjalani turun waktu yang berbeda tapi bagaimana kita menikmatinya itu itu yang lebih penting gitu loh ya Pak Tanadi dia beliau sebagai trainer sebagai coach ya sebagai pembelajar sejati umur segini belajar itu jalan yang beliau pilih dan beliau suka gitu loh ada orang yang dikasih buku gitu udah muhmat langsung jadi tiap orang punya dimensi waktu yang berbeda jadi jangan kita menggunakan perspektif yang orang lain pakai ke kita atau sebaliknya kita pakai perspektif kita untuk menjudge orang lain itu yang akan membuat kita hidupnya nggak begitu bermakna next slide please nah Bapak Ibu lihat ya ini orang keren ya cukup keren loh ya brewok ada kumis ada jambangnya gitu tapi disitu dikatakan don't see impartial jangan lihat hanya sebagian next slide please ya nah kalau kita lalu full picture orang itu sebenarnya agak mini jadi perspektif close up sama perspektif normal itu berbeda jangan kita melihat orang itu hanya dari sudut pandang yang cemen kita inginkan aja yang seperti orang ini inginkan kalau orang yang lihat ini orang keren pas dilihatin tapi not that great gitu ya not that cool gitu oke next slide please ya sama wah ini orang kasar banget ya Prince William ya kalau kita lihat kan seperti begini ya padahal kalau kita lihat ini hanya dia tuh begini loh oke loh ya jadi wah ini orang kasar banget pakai nunjukin telunjuk tengah oh enggak kamu nya aja ngeliat dari cara sudut yang salah gitu loh ya kita menilai berdasarkan sudut pandang kita bukan sudut pandang yang menyeluruh itu yang membuat persepsi tentang hidup bahwa kita kalah sama orang begini begitu itu yang membuat kita jadi terperangkap oleh mindsetnya kita sendiri next slide nah dalam kondisi yang sekarang kalau secara management kita sering denger lah ya istilah FUKA FUKA tuh siapa sih bisa ditampilkan kita udah tau ya FUKA itu ya yang sebelah kiri ini berkecenderungan negatif negatif ya sangat besar fluktuatifnya tidak ada kepastian ya begitu kompleks ya terus terjadi ambigu iya enggak nih iya enggak nih kayaknya iya ah enggak juga kita sangat mudah untuk berubah posisi gitu ya bergantungan pada percayaan kita bergantungan pada percayaan kita tapi apapun yang kita lakukan situasi ini enggak berubah yang perlu kita ubah adalah responnya kita respon kita tuh harus positif ya respon yang positif seperti apa gitu bisa ditampilkan kita jadi orang yang visionary lah kita pengen jangan hanya ngeliat dari snapshot gitu loh satu jangka waktu segini kita udah simpulkan film James Bond itu biasanya almost two hours gitu kita nonton udah telat masuk ke menit ke 16 keluar di menit 36 kita cuma nonton 20 menit kita udah menyimpulkan film James Bond tuh begini begini 140 menit yang lain kita belum nonton kita belum nonton gitu loh jadi how could you take a conclusion gitu loh berdasarkan snapshot yang singkat bukan di perspektif waktu yang panjang itu yang membuat kita sulit juga pada saat kita mengalami ketidakenakan ketidaknyamanan ketidakberuntungan aduh wah hidup gue nih gagal aduh gue gak sebagus orang gitu you do a safe pity you do a safe judging gitu itu yang tidak membuat kita maju gitu ya kita lihat banyak bule banyak bule teman-teman saya saya lihat gak lebih pinter loh dari kita gak lebih pinter serius saya ngomong cuman bahasa Inggrisnya bahasa ibu mereka itu mother tongue oh mereka India juga gak lebih pinter dari kita cuman bacotnya gede nah yang perlu kita lakukan adalah kita punya safe safe yang benar safe image yang baik dan tadi ini bukan cuman mindset kalau saya pakai istilahnya Mr. OOTB kita pakai hard set jadi kita bukan mindset lagi tapi pakai hard set gitu loh hard set kita gimana visionary ya understanding ya courage ya dan kita mampu beradaptability teori evolusi dari Charles Darwin mengatakan it is not the strongest spaces are the most intelligent creature will survive but the most adaptable to the chains will do bukan orang-orang yang paling pinter paling kuat tapi orang-orang yang mampu beradaptasi kita dengar cerita dari Pak Tanadi dulu training dilakukan secara offline COVID 2019 terjadi turun drastis ruang tamu dirubah jadi ini beradaptasi jadi online sekarang hybrid semoga juga nanti offline atau on-site lagi sama seperti kita ini juga kita gak bisa banyak hal yang kita bisa yang gak bisa kita lakukan kantor saya yang Yahudi itu meeting di New York gagal kita pergi ke Colombo gak bisa ke Sri Lanka kenapa dari Vietnam gak ada commercial flight kita pergi ke Dubai gak bisa juga di lockdown gitu like it or not kita harus apa harus beradaptasi dulu kita gak pake zoom kita pake sebuah aplikasi namanya Blue Jean Blue Jeans pake itu tapi gak terlalu ini juga kita rubah pake Teams Microsoft gak bagus juga akhirnya kita beradaptasi juga suka gak suka pake zoom beribadah sama di gereja saya yang umur 60 gak bisa masuk gereja semua dibatasin apa yang terjadi ya kita pake zoom si setan bilang gereja lu gue tutup masjid lu gue tutup enggak tapi buat umat Kristen atau Nasrani atau Katolik justru gereja dibuka di tiap handphone di tiap rumah itu yang kita harus melihat dengan cara yang berbeda setan mengatakan I close averages in your area no we open averages in our cell phone in our mobile phone in our television in our living room itu paradigma harus kita rubah next slide nah ini yang saya suka nih dari ceritanya Pak Tanadi saya ambil ini dari gambar yang Pak Tanadi buat ya you captain of the new world kita adalah kapten dari dunia baru saya gak ngerti ya dunia baru dunia lama ada dulu waktu saya ikut hampir 10 tahun yang lalu internet baru berkembang disebutnya creative economy segala macam hilang juga apapun lah ya istilahnya mau Firdaus baru paradise baru ataupun baru we are a captain we are a captain tapi captain itu punya karakter-karakter unggul character of a true character of a true captain bagi saya dalam penafsiran saya yang sangat sederhana saya bisa jabarkan seperti ini bisa di ketik bisa dibukain character of a true captain seorang captain itu harus calm seperti tadi saya cerita ketika pabrik kebakaran kalau saya panik-panik saya gak kebayang tim saya anak buah saya bisa chaos kita handle pada saat jaya-jaya hampir satu triliun export apparel dari Indonesia tas dari Indonesia dan saya harus autentik juga jadi orang yang autentik saya mampu di sini tapi saya juga perlu minta bantuan di posisi ini gak perlu malu saya bisa saya kontribut saya gak bisa saya katakan sorry saya gak tahu tentang ini saya pikir Anda harus memberi saya tangan untuk mengatakan saya melalui ini hutsip nanti teman saya yang dari Sri Lanka sebagai sosial komplian officer dia datang terus nanti saya dipertemukan sama corporate lawyer Pak Vincent hati-hati ngomongin ini begini begini secara legalnya diajarin bos saya terbang dari Bangkok udah kamu tenang aja segala ini kamu jalanin on the right track jadi kita harus autentik yang P bagi saya seorang captain itu harus memprotek bukan hanya kepentingan diri dia sendiri kepentingan keseluruhan you cannot save your own es jangan nyelamatin pantat lu doang selamatin satu kapal sering kita denger dalam kondisi pandemi dulu we are in the same boat no it's wrong we are not in the same boat we are in the different boats but we are facing the same storm we are facing the same wave kenapa sih bilang kita berbeda-beda perahunya ada yang di kapal pesiar pengelomrak dia gak ngerasain apa-apa dia bisa naik jet ke luar negeri ambil vaksinnya dia bisa di krusnya ada orang yang kalau gak jualan hari ini besok dia gak tau makan apa gitu loh gak tau mau makan apa dia gak segampang itu ada di lingkungan saya seorang ibu yang suaminya udah pensiunan terus meninggal anaknya masih dua sedangkan keluarga-keluarga lain suami-istri kerja anaknya udah besar jadi kondisi perahu itu berbeda cemen badainya sama badai covidnya sama we are in the different boat totally different boat but we are facing the same storm terus yang ketiga yang keempat adalah pemimpin yang baik itu harus thoughtful dia mikirin wah ini caranya begini nih alternatifnya apa ya kalau saya lakukan ambil ini impactnya gimana terus dimension of time-nya untuk short-nya medium-nya long-nya gimana buat saya telpon Vincent have you read the email yes so what are you going to do I will talk with the suppliers production sudah digunting lainnya apa disuruh di hold gak boleh dikirim kalian sudah dibayar gak bisa dijadiin garam apa yang terjadi semua harus di storage di gudang disini karena kapal-kapal waktu itu gak ada yang buka di pelabuhan New York gak ada yang berani datang karena banyak yang meninggal waktu itu ada black life matters saya bicara sama supplier saya di Semarang berapa kontainer berapa itu yang harus box-box sama gudang-gudang yang saya harus tahanin itu hampir 1,5 juta US dollar itu duit yang mereka gak bisa lakukan apa-apa jadi dalam situasi seperti ini saya tidak bisa hanya memaksa mereka saya dengan kerendahan hati saya bicara bu begini-begini kondisi ibu sip out pun itu gak ada yang clearance di New York gak ada kuli-kuli yang bongkarin nanti kena demo red cost kena biaya penyimpanan apa yang terjadi ibu yang kena juga karena itu belum di custom clearance masih secara legal masih punya ibu kita harus bicara baik-baik situasi seperti itu tapi bagaimana saya harus bayar pegawai begini-begini kita bicara sama ketua serikat pekerjanya kita panggil bicara sama Pemda kita minta kompensasi apa yang terjadi karena ini penyakit covid-19 ini nyata di seluruh dunia kita harus yang huruf A nya saya suka Captain A nya adalah actioner jangan kita pikir sana pikir kita gak pernah lakukan om do om do no action talk only jadi kita harus actioner kita do action masalah-salah kita ratify kita evaluasi kekurangannya apa keseruk I nya adalah Captain buat diri kita buat keluarga kita buat bisnis kita buat pergaulan kita buat pelayanan kita I nya adalah inspiring gila ya kalau gue main sama Almarhum Mas Kika gue seneng banget jago bikin puisinya orangnya lembut orangnya sebetul keren banget orang orang yang yang pertama kali jemput gue di Jogja yang ledek-ledekin gue tiap hari tiap pagi Mas Vincent kalau misalnya di masjid kalau saya sholatnya di gerejanya Mas Vincent I miss him orang ini yang sangat menginspirasi saya jadi orang yang menginspirasi itu yang membuat hidup itu lebih berwarna M huruf M dari Captain itu adalah now bukan nanti bukan cerita yang udah lewat-lewat kebanyakan juga now now nya adalah apa lu noble optimis dan wise jadi melakukan sesuatu secara mulia bukan hanya ada hitungan gak salah hitungan keuangan financial calculation itu gak ada yang salah namanya bisnis jadi bukan nirlaba tapi kita harus punya sesuatu noble purpose dan kita optimis apa yang kita lakukan itu will be useful for others for the humanitarian dan kita melakukannya secara bijak apakah gue lakukan ini tidak menyakiti orang lain apakah sungguh berguna apakah ini hanya sebenarnya cari nama doang ini CSR yang sebenarnya diada-adain corporate social responsibility yang sebenarnya gak penting-penting amat cuman gara-gara perusahaan gue pengen disorot sama media begini-begini ada yang oke teman-teman ada satu video yang saya mau kasih lihat silahkan dinikmati nanti kita lanjut terima kasih Saya pamit sebentar. Terima kasih. Terima kasih. Saya ngikutin dari tadi loh, walaupun videonya, recordingnya sudah diberhentiin sebentar. Oke, silahkan Pak Vincent. Terima kasih. Pak Tari join juga, saya pikir telat. Ya, baik-baik Pak. Ya, jadi itu yang saya pengen kasih lihat di video itu tadi, kejadiannya itu di Sumatera ya. Karena saya pernah kerja di Sumatera, bangun rumah untuk karyawan kebun kelapa sawit untuk Salim Group. Sering sekali kejadian begini. Kalau saya analogikan, kendaraan bak terbuka ini, ini overloaded sebenarnya. Artinya odol ya. Odol itu overdimension overloaded. Jadi, dia sudah mobilnya kecil, bebannya itu bisa empat kali dari mobil dia mungkin ya. Terus dimensionnya juga. Tapi kita lihat beban hidup kita yang banyak pun, sebenarnya kita masih bisa jalan kok. Kalau kita get the correct circle of friends gitu. Teman-teman yang tulus, mari lihat di video tadi ya. Ada yang di depan dia berdiri-berdiri, dia guncang-guncang supaya mobilnya bisa jalan lagi gitu loh. Nah, kalau kita pada saat kesulitan gitu loh, kita harus ingat gitu loh. There are some friends are what friendship are for gitu ya. Jadi, kita ingat, kita jangan malu loh konteks itu loh. Saya pernah share ya, tapi saya lupa apakah di sini gitu. Satu saat sekitar 2010 atau 2011, investasi saya sama keuangan saya benar-benar parah, ancuran-ancuran gitu ya. Dan saya nggak bisa bayar uang sekolah, anak saya yang sekolah di international school. Dan dia tuh tidak dikasih masuk ke kelas gitu loh. Masih kecil, masih SD gitu. Waduh, saya tuh benar-benar sedihnya minta ampun. Dia ngasih nggak ngerti kenapa dia nggak bisa masuk gitu. Karena saya nggak bayaran tiga bulan gitu. Putri saya sekolah katolik, sekolah katolik terkenal gitu ya. Di asu oleh OSU ya. Ordo-Ordo Suka Uang, sorry, Ordo-Ordo Ursulin gitu ya. Jadi, itu pun gitu ya. Jadi, pada saat saya lagi kesulitan itu, temen saya nanya saya, lu gimana lu? Gue begini-begini. Lu gila lu ya, egonya ya. Lu punya pride tinggi ya. Sampai nggak mau minjem duit dari gue. Lu bener-bener nggak punya otak ya. Itu anak lu masa depan mereka. Lu hanya bangga untuk tidak minjem duit. Bener-bener lu sebagai orang tua yang, sebagai ayah yang gimana gitu. Pride lu, lu rendahin sedikit. Lu juga harus tahu gitu. Lu minjem itu bukan buat hal yang jelek. Dan lu akan bangkit lagi, Vincent. Saya pinjem duit, teman-teman saya. For the first time. Dan teman saya bilang, lu jangan nggak usah pikirin. Kapan itu mau balik? Mau 10 tahun, mau 15 tahun. Nggak dibalikin juga nggak apa-apa. Tapi Tuhan izinkan gitu, terjadi. Dan saya menghargai itu namanya nggak punya duit. Dan nolongin orang nggak punya duit. Pada saat saya punya duit sekarang. Jadi, itu yang membuat saya merasa, ya pada saat orang bisa berbuat baik sama saya, saya juga harus berbuat baik sama orang lain. Satu saat saya pergi ke luar kota, saya lupa ninggalin duit yang ini. Istri saya kan orangnya sangat, sangat simple, tabah gitu. PLN datang mau putusin listrik. Gila. Bener-bener pada saat itu cukup kelam gitu ya. Dari orang yang saya invest dan salah gitu. Salah total gitu. Dan saya nggak punya backup plan. Nah, hidup itu bukan titik. Hidup itu hanya koma. Saya bisa ngomong begini, karena saya udah ngalamin. Oke. Jadi, teman-teman, in a nutshell, yang saya mau bagikan di slide terakhir adalah ini, teman-teman. Mungkin boleh dibukain ya. Dari tim multimedia. Setelah video ini, ada slide terakhirnya. The key takes away-nya. Pertama, you must trust God. Tuhan tuh nggak tidur. Lu mau PhD, lulusan Harvard, MIT, Stanford, kerja di McKinsey, mau di risetnya terkenal. Kadang-kadang, ketika lu terlalu, lu terlalu. Kemudian lu percaya dalam diri sendiri. Tuhan tuh ciptain saya kenapa gitu. Saya punya value gitu. Ini, nggak akan selamanya gitu loh. Jadi, kalau saya denger ada orang sampai, saya tuh nggak semangat jalan hidup ini, karena saya nggak tahu arahnya kemana. Something wrong in you, karena kamu nggak ngerti value-nya kamu. Believe in yourself. Kedua, ora et labora. Banyak? Tidak, bukan banyak. Nggak sedikit ya. Saya yang kenal orang tuh, merasa, kalau saya usaha-usaha aja, pasti deh, berhasil. Saya kerja keras, saya kerja jujur gitu. Nggak cukup. Nggak cukup. Ada kuasa ilahi yang Anda nggak pernah tahu. Perencanaan begini, begitu, begini, begitu. COVID datang, gubar. Bos saya tuh orang Yahudi, kurang pinter apa. Dia udah pengalamannya 80 tahun. Lulusan Wharton, Michigan, lulusan Stanford. Waktu saya di Lienfubo, saya tuh pengajar di Harvard. Apanya kurang hebat. Sekarang, nilai value dari sahamnya, tinggal 17% dibandingin zaman puncaknya. Di listing dari Hanseng. Jadi, go private. Jadi, sometimes you need, not using your logic, but your faith. Terus yang keempat, remember, that's what friends are for. Sorry, what-nya tadi ketinggalan. Ada teman-teman yang kita nggak usah sungkan. Bener. Nggak usah gengsi, ada pret-pret yang membintengi kamu yang nggak perlu. Seperti saya dulu. Keangkuhan saya, kebodohan saya. Then, at the end of the day, enjoy the process. Kamu tuh seperti clay. Dibikin jadi keramik dari, dari tanah liat itu dibentuk dulu. Dibakar, dibentuk. Jadi, vas bunga yang menarik. Atau kita adalah cincin. Emas yang dibentuk, dibakar, terus digulung, terus digunting, diukir. Become the beautiful rings. Oke, teman-teman. Dari saya, cerita-ceritanya itu aja malam ini. Jadi, kalau nggak berkenan, saya mohon maaf. Dan terakhir, saya ingin mengutip, pelatih terkenal, di English Premier League, Sir Alex Ferguson, yang mengatakan, attack wins you games. Defense wins you title. Jadi, kalau kita dalam kondisi kurang bagus, kita marah. Marah sama Tuhan, marah sama situasi, marah sama kolega, sama keluarga. kita attack-in semua. Itu hanya game ego kita. Tapi defense, wins you title. Defense artinya, kita cobalah, bertahan dalam situasi terjelek pun. Jangan umbar, hal-hal yang nggak perlu. Itu melukai orang-orang yang, kita kasihi. Selamat malam. Saya Vincent Lim, kelompok 7, BS9, S2 Asia. Thank you. Selamat malam, Pak Vincent. Jadi, ini salah satu yang saya iri itu, sebetulnya adalah, hari ini 145 orang, dan tidak turun sama sekali setelah 2 jam. Biasanya 100 saja naik turun. Ini 145, 144. Dari tadi, saya ngawati dari samping. Saya selalu bilang sama teman-teman di kampus, terutama di BAS9, bahwa Vincent adalah storyteller terbaik, yang saya tahu. Jadi, saya kira, saya nggak salah ngomong ya. Bahkan saya tahu, hari Minggu yang lalu, sebetulnya Vincent ditodong sama teman-teman BAS9, untuk bikin storytelling, training gitu ya. Jadi, kayaknya nggak tahu, nggak jadi saya dengar. Ya, sudah lah. Itu kan selalu begitu ya. Tapi menurut saya perlu. Lain kali mungkin, Pak Vincent sama saya deh, kita bicara storytelling. Boleh, Pak. Belajar-belajar saya, Pak. Teman-teman sekalian, saya mengambil alih langsung saja. Sebelum yang lain tanya, saya tanya dulu. Tadi ada pertanyaan, kalau nggak di-chat di Q&A, saya ketawa tadi, tapi sudah hilang. Pertanyaannya adalah, Pak Vincent, kalau Pak Vincent sekarang memberi nasihat kepada Pak Vincent muda, yang belum sukses dan belum sampai sekarang, waktu masih belum mulai kerja, Pak Vincent ngasih pesen apa kepada Vincent muda itu? Menarik, terima kasih. Silahkan, silahkan. Bacain saja. Pertama, jangan sok tahu. Ketiga, banyak belajar. Ketiga, tetap lah rendah hati. Dulu saya, terus ternyata berlagu, Pak. Maksudnya saya, dibandingin teman-teman saya, saya sudah ikut kuliahnya Profesor Panglaikim loh, waktu SMA di CSIS, itu papanya Ibu Mari Pangestu. Saya ikut Profesor Jeffrey Sachs, dari Columbia University, yang bikin Millennium Goals Set, Development Goals, MDG. Itu Profesornya U2, Bono. Saya sudah ikut. Jadi saya merasa, gue sih keren banget dibandingin teman-teman gue. Cuman kulit-kulitnya doang. Itu teman-teman sekalian yang sudah ambil kuliahnya Pak Tanadi tentang breaking. Ini the good sample of breaking. Jadi strategic, tepat, dan loud. Keren Vincent. Oke, ini pertanyaannya Iwan. Iwan kita. Selamat malam Pak Vincent. Saat kita menentukan keputusan, dan kita sedang di bawah rata-rata, kapan waktu yang tepat untuk menentukan naiknya kualitas hidup? Apakah waktunya kita akan pas buat kita tanpa kita minta? Intinya kapan untuk meningkatkan kualitas hidup kita? Kira-kira gitu Pak. Silahkan. Definisi kualitas hidup itu tergantung dimensinya, Mas Iwan. Ada orang dari finansial, ada orang dari intelektual, orang dari status sosial, orang dari relasi yang lain. Tapi kalau misalnya, pada saat Anda bicara finansial, misalnya, jika Anda merasa value Anda berikan sudah optimum, tapi intrinsiknya tidak maksimum, dengan usia yang produktif, Anda harus berpikir ulang. Anda perlu menemukan pertanyaan di luar. Kita lihat player-nya kita di market. Dengan saya pengalaman supply chain segini, ini Iwan yang mana Pak? Iwan yang di-advise? Iwan Setiawan, saya enggak tahu. Iwan Setiawan. Iwan Setiawan, ya. Jadi kalau misalnya, saya sudah punya kemampuan supply chain, saya tahu the players, saya tahu the competition, saya tahu the market, gitu loh. Dan Anda harus tahu the value of yourself. Waktu saya keluar dari Mondial, salah satu persetan di sini ada teman bayi saya, ada yang namanya Ibu Juwati, saya tuh bayi saya masih satu bulan. Saya keluar dari perusahaan itu. Kenapa? Saya ribut sama orang Jerman. Karena orang Jerman itu ngambil duit. Dia tuh ngambil komisi dari pabrik kain, dari Itochu, satu yaknya berapa. Pada saat garmennya telat, dia salahin pabrik dan salahin saya. Saya lawan. Dan saya keluar dari perusahaan itu, yang saya cinta itu, perusahaan Brenningmeyer itu. Tapi Tuhan ciptakan satu jalan buat saya. Saya keluar, saya lagi di bis, dengerin lagu, ada pengamen, bis tingkat dari Semen ke UI di Salemba. Saya kasih dia duit, itu 500 rupiah itu cukup besar. Pada saat itu telpon saya bunyi, saya ditelepon sama Kastat. Dan gaji saya hampir tiga kali lipat dari pusat yang saya tinggalin. Jadi, Anda harus tahu the value of yourself dulu. Pada saat Anda mengevaluasi secara fair, bahwa Anda nggak punya, katakanlah, lebay, atau, wah, sebenarnya, gue emang bagusnya segini nih, atau gini. Tapi tidak melebih-lebihkan. Seek for the other challenges. Mas Iwan. Oke, Vincent, ini sebelum ada percayaan di chat dan lain-lain, saya minta Pak Mul, ini juga jagoan kita, lain kali dia yang bicara, Pak. Bicara tentang kopi kita. Jadi jangan khawatir. Pak Mul ini sudah kelilingan, bicara di luar negeri, di mana-mana. Sekarang lagi kelilingan seluruh Indonesia, bicara kopi. Saya tadi pulang dari Palembang ya, saya merasa, wah, keren berangkat Palembang pulang. Pak Mul ini bisa Palembang, Padang, muter Jakarta, masuk, saya bayar, kembali lagi ke Semarang, baru saya baru muter sekali. Jadi, kebetulan beliau ada ini ya. Ayo Pak Mul, boleh komen, boleh pertanyaan, boleh menohok Pak Vincent, ini sekelas kan harus tendang-tendangan dulu. Silahkan Pak Mul. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Cerita Pak Vincent luar biasa. Banyak yang bisa jadi inspirasi lagi ke depannya, Pak. Semangat, Pak. Lain kali Pak Mul tidak suruh ngomong. Ini kalau sudah bicara kopi, Pak Mul tidak bisa direm. Silahkan Pak Mul. Ya, apa yang diungkapkan Pak Vincent itu semua, juga saya alami. Kita dalam suatu usaha, itu pasti ada gelombangnya. Kadang kita bisa di atas, kadang kita bisa di bawah. Banyak, karena tergantung kembali ke kita sendiri lah. Bagaimana kita bisa menghadapi dan mengisikapinya. Saya pernah juga, mengalami posisi yang sangat sulis, waktu saya meninggalkan perusahaan yang, ceritanya itu juga perusahaan keluarga, yang perusahaan itu saya seperti bayi yang saya lahirkan. dari perusahaan yang kecil, yang pada waktu itu saya mau mulai bergabung, itu masih bermain kebanyakan ke lokal saja. Jadi, dia memproduksi kopi, kemudian memprosesnya, standarisasi, kemudian dijual ke eksportir lokal, kemudian kemudian di ekspor. dari sana bergabung dari satu perusahaan yang sebulan hanya eksport 1-2 kontainer, sampai menjadi satu bulan bisa eksport sampai rata-rata yang 40-50 kontainer lah. Pada saat itu ada suatu perbedaan yang, mau nggak mau jalan haruslah yang diambil. Pada saat itu juga kondisi yang sangat sulit. Kenapa? Karena itu perusahaan yang dari nol sampai besar, perkembangannya teman, ya pada level tertentulah kita harus mengambil keputusan. Pada saat itu, saya juga sama lah, kondisi paling rendah, saya juga modal juga nggak terbatas sedikit, teman yang seperti tadi Pak Vincent, juga banyak teman yang akhirnya membantu. Saya nggak sangka dalam waktu itu operasional 3 bulan, saya bisa mendapatkan kontrak yang cukup besar juga, value yang cukup besar, dan akhirnya sekarang dipercaya untuk handle operasional dari salah satu perusahaan kopi di Indonesia, Pak Supply Chain-nya. Jadi semua ada waktunya lah, tergantung bagaimana kita bisa bergerak. Yang penting kita yakin apa yang kita lakukan, itu udah benar, dan kita harus mau juga berbagi dengan sesama, itu aja. Singkatnya untuk... Pak Mul, thank you. Ini Pak Mul, ini dulu ya, saya di Semarang, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu mungkin Pak Mul ya, setiap saya bikin seminar, dia di depan memasangkan kopi buat kami dan free of charge. Luar biasa banget. Saya terima kasih banget ya. Setiap kali saya sepak seminar di Semarang, pokok 5D MBA lah apa, di depan ada free coffee dari Pak Mul. Jadi utang budinya lama Pak Sedan. Sekarang kita bisa kumpul. Terima kasih Pak Mul. Dan yang paling lucu sebenarnya adalah, waktu itu saya ingat banget, saya bikin S2 online, saya WA Pak Mul. Pak Mul, tolong kirimkan anak buahnya dong, biar ikut S2 kita. Eh beliau yang daftar, saya kan bingung. Gimana kalau Pak Mul yang daftar? Saya jadi sungkan. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita pindah kemana-mana, ada pertanyaan online dari Pak Widi sebenarnya. Tunggu Pak Vincent, tunggu sebentar. Tapi sebelum Pak Widi, saya kembali dulu dari pembicara kita yang satu ini. Pak Abdul Ghani. Silahkan Pak, upkan. Yeay! Wotel lause. Wotel lause. Wotel lause. Wotel lause di hau, wadah. Saat saya lagi rileks-rileks saja menikmati storytelling-nya Pak Vincent. Lause, lause. Pak Vincent ini pribadi yang banyak ilmu, sangat broader wawasannya, tetapi dia sangat-sangat humble. Dan malam ini saya terima kasih Pak Vincent. Di akhir pekan, saya mendapatkan banyak insight, dan mudah-mudahan kita saling melengkapi. Pak Tanali, gitu saja. Saya tidak bisa banyak. Oke, tidak apa-apa. Saya maafkan. Karena lain kali, mesti nodong Bapak yang bicara lagi. Betul. Pak Upgan ini juga keren banget. Kuliah terus. Sampai sekarang masih kuliah lagi. Dia tidak terima. Dia bilang, sudah lulus, aku tidak terima Pak Sen. Sekarang aku mengambil lagi. Kira-kira gitulah. Oke, dari Chris Widi, Pak Vincent. Saya bacakan. Pak Vincent, Tiga motivasi terbesar Bapak untuk maju sampai sekarang itu apa? Saya sebenarnya setuju kalau rumput tetangga lebih jauh. Cuma perlu lihat juga ongkos takian air dan pupuknya. Rumput hijau pasti ada kosnya. Kita saja yang mungkin tidak tahu. Terima kasih Pak Vincent. Tiga motivasi terbesar Bapak. Go. Iya, pasti your passion doesn't pay the bills. Jadi, kalau hanya passion doang, itu nggak bayar tagihan-tagian, ya jangan. Kita harus ingat juga faktor realita dari namanya chain, dari uang. Terus, yang kedua adalah apa Anda nyaman gitu loh. Doing that kind of job gitu loh. Kalau Anda merasa nggak nyaman gitu, nggak fulfill gitu loh. Minimal nggak usah fulfill 100% lah ya. 70% gitu loh. Misalnya, saya terus terang dapat beberapa penawaran untuk penempatan di Singapura. Dapat satu perusahaan China, minta saya jadi salah satu top management. Tapi di luar kota gitu. Dan itu saya nggak biasa kerja sama perusahaan Asia lagi. Saya kebanyakan kerja sama bule gitu loh. Kalau saya sama bule itu bisa gebrak-gebrakan gitu ya. No, I don't think so. It should be like this. Kita teriak-teriak. Tapi udah gitu loh, minum, masih ketawa-tawa. Jadi, saya ada fulfill yang minimal 70% buat saya. Terus, yang ketiga, itu ada room for growth nggak? For growth nggak? Jadi, secara personal dan profesional kalau Bapak merasa stuck aja, sekarang 2022, bulan Oktober, tanggal 15, eh, tanggal 14, Pak Widdi dan hampir 10 tahun lagi masih sama, Anda tuh nggak dapat pembelajaran. Anda hanya dapat pengulangan. Anda hanya dapat pengulangan. jadi pada saat Anda nilai value-nya udah pick secara expense buat mereka, Anda tuh ditendang, Anda diganti orang baru yang lebih murah. Nah, di situ yang namanya room for growth. Itu penting. Jadi, pertama, financial factor. Kedua, can fulfill 70% of yourself buat masalah satisfaction. Yang ketiga, room for growth. Lucu aja kalau Anda di situ selama 10 tahun temen Anda udah vice president. Anda temen Anda udah GM. Anda di situ hanya supervisor. Halo? what's wrong with that company? It's not about what's wrong with you. What's wrong with that company? Gitu. Terima kasih, Mas. Pak Vincent, terima kasih atas jawabannya. Kita move terus ya. Kita move terus. Saya beriklan dulu, Pak Tanadi ini memang juga beriklan. Untuk teman-teman yang punya adik kelas, adik, keponaan, karyawan, terutama karyawan, kirimkan ke S1 kita. Kita masih butuh kira-kira 5 atau 6 murid. Saya punya target 40, belum tercapai, masih 32 kalau nggak salah. Kurang 8 mestinya. Waktunya tinggal besok dan lusa. Kita kan harus mencoba menciptakan keajaiban. Ayo teman-teman, yang punya adik kelas, anak buah, karena kalau nggak tahun depan, harus tahun lagi. Kita buat kelas S1 online. S1 online. Dan ada yang menarik. Ada yang sudah lulus S2, kita masuk S1 lagi. Gila. Ini orang-orang kita, ini memang gila-gila belajar ya. Saya sampai bingung, loh kok masuk lagi gitu ya. Nanti aja, nanti kita diskus lain kali ya. Tapi sebelum kita move lagi, jadi iklan ya, iklan. S1 online, Senin start. Senin minggu depan, besok lulusan ini, Senin start. Jadi kalau ada yang punya anak buah, tolong besok kontak Butere atau kontak Pak Tanadi. Oke, untuk S1 online. Agus Malik, Anda akan dapat jatah, tapi setelah ini ya. Anda boleh tanya di chat, masa Agus Malik tanya di chat itu kan nggak masuk akal itu ya. Oke, sebentar lagi. Tapi sebelumnya, saya ingin kenalkan Pak Nata. Sekalian ini networking time ya. Ini yang banyak, Batch 12. Pak Nata senyum-senyum. Kenapa saya kenalkan? Karena kemarin kita set kelompok-kelompok-kelompok, beliau adalah orang yang paling diinginkan di Batch 12. yeay. Ayo. Silahkan Pak Nata, kasihin waktu sedikit untuk bicara. Monggo. Malam Pak. Malam. Ini 8, 9, 10, 11, 12. 5 Batch ada di sini. Silahkan Pak Nata. Breaking Pak Nata. Pak, sebelah saya ada istri saya, Pak. Pak Nata. Nggak peduli lah, lupakan. Ayo istrinya, kalau perlu buka suara. Ayo. Silahkan Pak Nata. Monggo. Ya. Terima kasih. Sebenarnya, kalau dibilang networking, saya paling nggak bisa ini Pak menjalin networking seperti apa. Tapi, kenapa teman-teman bisa menginginkan jadi kelompok dengan saya? Sebenarnya, yang saya lihat, apa ya? Apakah karena saya memang saat ini juga sedang kuliah S2 yang lain yang sedang tesis juga? Sehingga, jangan-jangan ini ntar tesis bisa nih dipacakin nih atau bisa dikasih bantuan atau seperti apa nih? Saya juga belum tahu. Tapi yang, satu hal yang saya lihat adalah bahwa mungkin, ini mungkin ya, Bapak dan Ibu, apakah cara saya menyakinkan gitu ya? Atau memang saya benar-benar menyakinkan? Tapi mungkin itu juga yang saya lihat dari Bapak dan Ibu yang kemarin memilih saya untuk menjadi teratas lah ya, untuk diinginkan satu kelompok. Pak Tanadi kemarin sampaikan, wah cukup telak nih skornya gitu ya, Pak. Jadi, thank you, thank you, Bapak dan Ibu, teman-teman, saya kira kepercayaan ini sih mungkin kita usirkan aja selama perkuliahan ini nantinya. Saya tidak bisa berkata apa lagi, Pak, karena saya apakah saya mau minta Ibu Francisca aja bilang, ada sebelah ini, Pak, sebelah. Ada sebelah, dia video off ya. Jadi, teman-teman sekalian, itulah keajaiban sekolah kita. Jadi, karena merasa cukup happy, nyuruh suaminya. Kamu ikut kuliah juga dong? Wah, langsung masuk di page berikutnya. Supaya gue lebih senior dari elu, tau nggak? Oke, sebelum lari ke tadi, saya tadi, mana Abdul Malik tadi? Eh, ini orang aneh dari Bali ini. Mana tadi? Hilang sebentar. Siapa Pak Ternadi? Ayo. Silahkan. Terus. Oke, kalau saya bicara sama Pak Vincent, saya selalu dedekan. Itu yang harus saya akui. Mohong. Mohong. Hidupnya nampak panjang kalau mohong. Saya mau komen atas pernyataan Pak Vincent mengenai Pak Vincent masih muda. Pak Vincentnya berlagu. Dan saat ini, Pak Vincent saya anggap masih muda, tapi berirama. Sudah bukan berlagu, tapi berirama. Jadi lagu ini berirama. Benar, Pak. Pak Vincent, hanya satu pertanyaan saya. Saya belajar istilah Men Behind the Gun dari Pak Vincent. Mungkin Pak Vincent bisa eksplorasi lebih jauh yang Men Behind the Gun. Tapi pertanyaan saya adalah apa perbedaan Men Behind the Gun dengan Men Behind the Gun. Yang tadi ya Pak Vincent aparkan di slide itu, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Agus. Ini sahabat saya yang saya banyak ngomong. Pertama kali, dulu kita sering ngomong hampir tiap hari. Kita nggak bicara dulu. Benar, Pak. Gini, Pak Agus. Dalam pengertian saya, Men Behind the Gun itu kebanyakan aksi-aksi tertentu. Misalnya, kita mau mengadakan launching satu produk. Otaknya siapa nih? Oh, dia menentuin type of product-nya, pricing policy-nya, promo-nya, bagaimana strateginya, itu Men Behind the Gun tapi itu hanya by event. Jadi kebanyakan hanya by event. Tapi kalau a captain, captain itu the whole trip, Pak. Jadi bukan hanya satu division, tapi really the whole organization, the whole institution dan itu dari A to Z-nya orang ini yang bertanggung jawab. Jadi, kalau Men Behind the Gun, misalnya, kalau di kapal ada acara kabaret. Oh, ini dari entertainment division yang lakukan. Oh, untuk gala dinner. Oh, ini dari food and beverage atau dari fine dining-nya yang lakukan. Men Behind the Gun-nya dia. kalau nggak ada dia, mungkin acaranya nggak begitu memorable, nggak gitu menarik. Tapi the whole trip dari acara dining, dari acara entertainment, acara spot, di keseluruhan institution itu, yaitu di kapal, itu captain-nya yang bertanggung jawab. Jadi, bukan hanya by periodic saja, tapi keseluruhan dari fungsi-nya itu captain. Nah, sama dalam hidup kita. Dalam hal-hal tertentu, misalnya, kalau keluarga kita, kita dong yang tentuin. Oh, anak kita mau sekolahnya, misalnya anak saya, yang kedua, sukanya sinematografi. Ya udah, kita sebagai captain of the boat-nya, oh ya, kita kasih tau, sekolah-sekolah bagus itu yang ini loh, untuk perfilman di Indonesia. Kalau zamannya papa, kamu nonton Godfather 1, 2, 3, itu klasik. Terus, kamu nonton film, misalnya, filmnya Robbie Williams, gitu ya, Good Will Hunting, misalnya. Terus, The Dead Food Society, film-film keren tuh yang kayak gitu loh, yang bermutu. Nah, kamu mengarahkan gitu loh, bagaimana perahu itu bisa bermanuvering lewatin karang, ada ombak, buka layarnya, dan saat dia melempar sawu atau jangkarnya, itu keseluruhan, jangan sampai dia kayak Titanic ketabrak, hancur, misalnya kayak gitu. Nah, kalau persepsi saya sih gitu, bagus. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak Vincent. Ini yang menarik. Jawaban yang menarik, di luar dugaan saya tadi. Oke, karena di sini ternyata OO The Book, Out of the Box Mister-nya ada, jadi Pak Vincent ketawa, dia nggak kelihatan, dia pakai handphone, dia nggak kelihatan siapa yang ada. Mister Out of the Box-nya ada, maka saya minta Mister Out of the Box mengasih komen kepada Pak Vincent. Ini Direktur dari Astra Honda. Eh kok Astra Honda. Honda dealer, silakan. Masukkan. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak Tanahdi, Selamat malam, Pak Vincent, Pak Agus, dan teman-teman lainnya. Mengenai ketenangan tadi, saya memang sudah pernah menyatakan mengenai ketenangannya Pak Vincent dalam menghadapi permasalahan. Pada waktu itu, dia datang ke kantor saya, kita ketemu, ngomong-ngomong-ngomong, dia ngomong-ngomong. Itu sekitar jam berapa ya? Jam 10 kali. Jam 10, ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong gitu, dia ngomong, Pak, nanti, siang, saya itu mau semperopak. Ada di sini, Pak. Kok nggak siap-siap? Nggak apa-apa, Pak. Pokoknya saya siap semperopak. Pak Vincent aja tenang gitu. Saya yang nggak tenang. Saya-saya ngomong-ngomong-ngomong gitu, pasangan saya nggak tenang. Saya sendiri juga mengalami kalau ada laku semperopak itu banyak pertanyaan dan macam-macam. itu saya nggak bisa tenang. Apalagi kalau menghadapi waktunya sudah nepet. Dan ternyata, Pak Vincent memang tenang-beneran. Dan itu saya memang sudah menyatakan. Saya sangat salut sama Pak Vincent mengenai ketenangan. Saya salut Pak. Terima kasih, Pak. Keren. Kurang-kurang tenang. Kurang-kurang tenang. Teman-teman sekalian, saya kira waktu juga yang harus kita hargai, karena sudah jam 9. Pak Tanadi sudah tiga hari di Palembang, ini baru pulang mendarat, mandi sambil dengerin handphone. Pertama kali juga saya dengerin handphone sambil mandi, sambil makan, dengerin handphone, sudah dimarahin sama istri. Eh, ya Raja Kamu itu dengerin apa itu? Ini Pak Vincent ini. Nah, itu sudah sekarang sudah jam 9. Saya minta izin juga. Saya kira sudah waktunya. Saya kasih Butere waktu untuk menutup, deh. Terima kasih semuanya. Kita mencoba untuk padat biar ada feeling untuk you want it more. Jadi kita tutup lebih padat. Tapi saya terima kasih banget dengan Pak Vincent hari ini. Terima kasih, Pak. Ada teman-teman yang lain nanti kita harap. Tapi saya punya satu poin. sebenarnya. Yang saya ingin sharing dengan B8, B9, B10, B11, B12. B9 ini yang paling raket hubungan antara personalnya. Salah satu lemnya itu Pak Vincent. Dulu ada Pak Kika yang tadi Pak Vincent cerita. Pak Kika ini sahabat baik saya yang ketika COVID meninggal. Kita semua berduka. Itu sahabat baik saya karena dulu saya dengan Kika itu punya janji. Dia mengajari saya puisi, saya mengajari dia bisnis. Tiba-tiba dia bilang, Pak San, aku mau ikut S2. Makanya suruh dia ikut S2. Jadi, sudah nggak ada beliau. Tapi memang B9 ini B9 yang paling raket. Sering jalan-jalan di Jakarta, kalau kemana, ketemu di Bali, ketemu di mana. Jadi, mungkin B9 lain bisa sedikit banyak meniru. Apalagi sekarang sudah tidak se-COVID dulu. Lebih gampang untuk pepergian. Sedikit saran dan caratan saya saja. Terima kasih. Bu Kaprodi, silakan. Baik, terima kasih Pak Tanadi. Tidak banyak yang saya sampaikan lagi karena sudah larut. Dari apa yang disampaikan Pak Vincent, ada beberapa kalimat yang sangat menarik untuk saya pribadi, mungkin juga Bapak Ibu, bahwa setiap orang itu punya dimensi yang berbeda. Jadi, Ojo dibanding-banding K. Dan, satu lagi, hidup tidak semata tentang sukses. Tetapi, ada hal lain yang perlu diraih. Ini yang sangat menarik bagi saya. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang sama dengan saya. Baik, Pak Vincent, menarik sekali hari ini. Sangat menginspirasi teman-teman. Teman-teman sekalian, di batch-nya masing-masing ada review ya, yang harus dikerjakan untuk di... Oh ya, nanti ada review yang akan di-share oleh admin. Silahkan diisi, Bapak Ibu. Ini adalah open lecture paling rame selama mungkin tiga bulan terakhir. Iya. Supporternya banyak banget. Terima kasih, Bu Tire. Baik, Bapak Ibu. Sebelum mengakhiri, kita take picture dulu. Aku mau take picture. Yang sudah di atas, kita take picture lah ya. Aku minta fotonya. Masih bertahan seratus... Tiga puluh lima. Tiga puluh lima. Oke, baik. Mbak Admin, silahkan. Atau saya saja deh. Oke. Satu, dua. Oke, satu kali lagi. Satu, dua. Oke, baik. Sik, 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 sik. Biasanya kalau sudah terakhir gini. Iya, iya, oke. Semuanya goyang. Sebentar, ini teman-teman yang tidak biasa. Pak Nadi lagi video. Oke, semuanya goyang ya. Sebentar, saya ketepkan dulu. Akan masuk di video. One, two, three. Go, goyang. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Selamat malam. Satu, dua, tiga, kita tutup bersama ya. Ya, iya. Lima, 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 bu. Oh, lima, lima, oke. Lima. Empat. Empat. Tiga. Dua. Satu. Bye-bye. Bye-bye.